Seorang pria nekat memanjat kubah masjid di Jalan Ketapang, Kelurahan Tungkal Harapan, Kejamatan Tungkal Ilir Jambi, Jumat 9 April 2021. Sebelum pria tersebut melakukan aksinya, seorang warga sempat berpapasan dan menyapanya, namun hanya dibalas dengan senyuman. Beruntungnya, pria itu berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Tanjabar AKBP Guntur Saputro. Meski berhasil dievakuasi, pihaknya hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait motif pria tersebut nekat manjat kubah masjid. Sementara itu, dari keterangan warga setempat, pria itu diketahui bernama Iis, 23 tahun, tinggal di Jalan Ketapang, Gang Damai, Kelurahan Tungkal Harapan, Jambi. Dikutip dari Tribun Jambi.com, Jumat 9 April 2021, warga yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan sempat bertemu dengan Iis sebelumnya. Bahkan ia sempat menyapa pria itu, namun hanya dibalas dengan senyuman. Kemudian Iis langsung berlari dan tak lama kemudian, ia mendengar kabar pria tersebut sudah naik ke kubah masjid. Warga sekitar juga menyebut Iis sudah menunjukkan sikap yang tak biasa beberapa minggu terakhir. Tak hanya di rumah, Iis juga diketahui berperilaku aneh saat di kantor. Diketahui Iis bekerja di salah satu dinas di Pemkap Tanjabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!